What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Kenalin nama gue adalah Willy Kun Dan hari ini gue akan membawakan lagi hal yang menarik buat kalian Nah pembahasan hari ini menarik banget Karena buat gue penasaran banget Hari ini gue mau ngebahas pengalaman tentang Mendengar suara dari neraka Jadi sebenernya video ini udah pernah gue bikin di short Dan yang nonton tuh banyak banget banyak perdebatan Katanya kalo Hmm, kayaknya suara dari neraka gak mungkin dia denger Emang mungkin kita bisa menggali sampai neraka Dan kita bisa mendengar ya Nah daripada kita penasaran Ini ada satu video yang bakal gue bahas bareng bersama kalian Karena video ini mengatakan Ada ilmuwan dari Rusia yang menggali sampai ke dalam tanah Kemudian ketika mereka menggali itu Mereka menemukan tempat yang kosong Abis itu di dalamnya ketika mereka masukin mikrofon Untuk mendeteksi suara dan gerakan Mereka malah mendengar suara jeritan rentian dari triliunan orang Apakah mungkin? Jangan langsung aja kita bahas nih videonya guys Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya aja Ada di pojok kanan video kalian Dan jangan lupa juga setelah menonton video ini Untuk share video ini ke temen-temen kalian Ke keluarga kalian Ke siapapun Biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik So langsung aja Nah langsung aja guys Kita puterin videonya Dan kita lihat cerita yang udah gue temukan Yang sangat menarik ya Ini akan gue langsung translatin buat kalian Pada tahun 1999 Pemerintahan Rusia itu membentuk satu tim Untuk nge-research itu tim geologis Untuk meneliti di satu tempat nama Siberia Jadi ini salah satu tempat Rusia ya Masih tempat di negara Rusia itu Penelitian ini dipimpin oleh seorang dokter Nama dokternya itu adalah Dokter Azakov Nah disini tujuannya yang kayak tadi Yang pertama ya Mereka masih mau meneliti Ada geologis apa sih Ada pergerakan lempeng tektonis apa di bawah sana Nah disini mereka membentuk satu tim Yang berisikan beberapa orang penggali Disitu mereka menggali Dalam 4,4 km ke bawah perut bumi Nah disini undiknya setelah mereka menggalis Dalam 4,4 km tersebut Mereka menemukan Kalau drillnya itu Kalau misalnya ngebor kan ada kayak Kepala drillnya gitu kan Padahal drill ini tiba-tiba kayak kenceng gitu Muternya padahal kalau kita ngebor sesuatu gitu Kalau kita ngebor tanah kan dia pasti kayak ada Nekan gitu Drillnya masih pelan gitu Tapi disini kayak Tiba-tiba drillnya puternya kenceng Kayak seakan-akan ruangan kosong gitu Jadi mereka tuh penasaran Kok tiba-tiba ada kayak lubang disitu Lubang besar bahkan Nah yang menariknya di lubang besar tersebut Mereka tuh menggali 4,4 km Yang belum terlalu dalam Tapi suhunya itu udah panas banget Dimana sampai 2000 derajat Fahrenheit Nah karena mereka penasaran Mereka ngeliat apakah ada pergerakan Apakah ada suara disitu Mereka memutuskan untuk menurunkan Satu alat untuk mendeteksi Suara dan gerakan di lubang tersebut Tapi uniknya setelah mereka Menurunkan alat mendeteksi tersebut Bukan gerakan yang mereka dapat Mereka malah mendengar suara Sebelum alat mendeteksi tersebut meleleh Nah disini suaranya sangat mengerikan Dan sangat mengejutkan Pada awalnya mereka mengira Kalau ini tuh kayak gesekan Dari alat pendeteksi tersebut Mereka kira Wah salah nih pasti Tapi setelah mereka dengarkan baik-baik Rupanya benar apa yang mereka dengar Mereka mendengar suara jeritan Triliunan orang di dalam lubang tersebut Dan mereka gak bisa Mengkonfirmasi suara apa itu Karena mereka hanya menggali sebuah lubang Pada saat itu Nah disini mereka juga sempat Menyimpan rekaman ini Sebenernya rekaman ini tuh Rekaman yang tidak boleh dibocorkan Oleh pemerintah Rusia Karena kalau ketahuan bocor ke dunia Ini akan menghebohkan dunia banget Nah tapi akhirnya pada tahun 2009 Rekaman ini bocor Dan bisa kita dengar langsung nih guys Ini mengerikan banget nih ya Jadi kita lihat Rekaman ini bocor di Amerika Kita dengar bareng-bareng guys Ini masih suara penjelasan ya Dia bilang kalau ini suara dari neraka Katanya mereka gak percaya Dengan apa yang mereka dengar Sendiri disini Katanya bener-bener nyata banget My uncle collected video Sofort On the paranormal Supernatural He passed away fairly recently But he would have loved your show He let me listen to one of the audio tapes That he had On the sounds from hell in Siberia And I copied it He received his copy From a friend who worked at the BBC It took me a while to find It tonight Rekaman ini dari pamannya Yang katanya sempat mendengar Rekaman dari Siberia Itu akhirnya di copy Dan Bakal kita dengar bareng-bareng Tapi memang rekamannya tuh Kedengeran jadul banget ya Kayak-pakai radio jadul gitu loh Video off for 30 seconds While it plays It has always haunted me To those who discounted The Siberia sounds from hell story It is true And I for one Wish it wasn't Rek listening from Chicago And so I submit now They cleaned a better copy To you And I warn you What you are about to hear Is very disturbing indeed Asli ini nemu kedengeran tuh kayak Suara jeritan orang banget loh guys Liat deh guys Gue merinding asli Liatan gak nih Melutudu gue merinding Wanya-wanya kayak gini Denger amatet kayak orang tuh Jerit kenceng kayak Emang gak kedengeran jelas Tapi ini kayak Suara keriluinan orang Menjerit bersama-sama Kayak lagi disiksa Diderakan gitu ya Oh my god Merinding sumpah Beneran Ini beneran jelas banget ya Kalau suara jeritan Amal ringkian kesakitan gitu ya Dan suaranya tuh Tes tulisan gak naik disana sekali Wow Masih sih gue merinding Kalau mendengar hal kayak gini Rekamannya tuh Segitu dan Setelah mendengar kayak gini nih Para peneliti tersebut Sebenernya para geologis Orang Siberia Orang Rusia tersebut Yang melakukan percobaan geologis ini Sebenernya mereka tuh Kan kalau orang Rusia Kebanyakan komunis kan Tapi setelah mereka mendengar Rekaman ini sendiri Mereka tuh sampai Sebenernya gak percaya Dengan keberadaan Dari Tuhan Dan gak percaya Dengan keberadaan Surga dan neraka Tapi setelah mereka Mendengar Rekaman ini sendiri Mereka sih bilang Mereka akhirnya percaya Dengan keberadaan Raka Yang sesungguhnya ada Wow Asli sih Sampai sekarang Gue masih merinding nih Gila banget Tadi penjelasan Dari sebelum video ini Sebenernya dia bilang tuh Kalau rekaman ini tuh Dateng dari kakeknya Yang melakukan penelitian juga Pada saat itu Jadi kakeknya pada saat itu Sempet mendengar Suara rekaman ini Desi Bariya Akhirnya Yang kopi Dia kopi Dia kasih lagi ke cucunya Dan akhirnya cucunya ini Mendengar sendiri Kalau memang ini Rekaman yang kedengeran Kayak suara neraka banget Ngeri banget asli Gue sih Kalau ngedenger hal ini Gue juga bakal merinding Harusnya sih hal seperti ini Tuh gak boleh dibocorin ya Karena bakal bikin panik banget Emang beneran suara neraka tuh Kayak gitu Tapi akhirnya rekaman ini Bocor pada tahun 2009 Yang tadi gue bilang Di Amerika Dan akhirnya sekarang Pada tahun 2020 Kita bisa denger Bareng-bareng nih guys Kalau menurut gue pribadi sih Rekaman kayak gini tuh Gimana ya Sulit sih Kalau bilang percaya Gak percaya Karena kita mendengar suaranya kan Kita mendengar suaranya Memang suaranya kayak Suara jeritan gitu loh Gak apa ya Gak bisa kita yakinin Ini rekaman asli Tapi memang Sepengetahuan gue sendiri Cerita-cerita yang orang mengatakan Orang yang mati suri Terus pergi ke neraka Dan surga gitu Banyak banget Nah salah satu kisah yang menarik Itu sempet gue baca sebenernya Datang dari seorang dokter Kalian pasti kayak Wah kok dokter Masih percaya dengan hal Surga dan neraka ya Gue juga ngeliat Kalau sebenernya dokter Atau ilmuwan tuh kan Banyakkan orang yang main di logikan Tapi disini ada satu cerita Yang sangat menarik banget Seorang dokter Dari California Dia pernah ngebahas juga Dia itu sempet pergi Atau mengunjungi surga dan neraka Jadi kejadian ini terjadi Pada tahun 2010 Dimana dia dokter Dia sakit Suhunya pada saat itu Sampai 40 derajat Celcius Akhirnya dia dilarikan Ke rumah sakit Dan pada saat itu Dia ada satu infeksi Dan harus melakuin operasi Nah karena di operasi Dia ngerasa Oh ya ini dia bakal disuntik Obat penenang gitu kan Biar bisa tidur Tapi pada saat itu Dia ngerasa Jiwanya tuh keluar dari tubuh Pas dia keluar dari tubuh tersebut Dia bahkan bisa mendengar Lelucon yang diuntarakan Oleh dokter pada saat itu gitu Lagi di operasi Jadi mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu Dia bisa denger gitu Dia juga bisa melihat dirinya Dia juga bisa katanya Mencium bau infeksinya Kayak bau amis gitu Tapi pada saat itu Yang luar biasa banget Dia mengatakan Tiba-tiba jiwanya ini kayak ketarik Dan dia tuh nyampe Ketempat yang satu Tempat yang gelap Bau Sama ada kayak Suara ratapan gitu loh Dia ngerasa Loh kok tiba-tiba Dia udah di pintu neraka Apa yang dia perbuat Pada saat itu Sampai itu dia kayak berpikir Apa yang dia buat Kedalam hidupnya Sampai dia harus berada Di depan pintu neraka tersebut Dan dia udah ketakutan banget Karena dia ngerasa Pada saat itu Dia akan mulai disiksa Pada saat itu juga Tapi luar biasa pada saat itu Dia mengatakan Dia melihat sosok ayahnya Yang sudah meninggal Menariknya ke sebuah lorong Yang terang banget Habis itu di lorong yang terang tersebut Dia melihat kayak Cahaya seribu matahari Yang uniknya Cahaya seribu matahari ini Tidak menyakiti matanya Sama sekali Nah pada saat itu Dia tahu Kalau dia itu diberi kesempatan lagi Kembali ke tubuhnya Dia akhirnya Dia balik ke tubuhnya Dan dia terbangun Dia sempat ngobrol Ke dokter yang menangani dia Pada saat itu Dia bilang Tadi kan ngomong lelucon ini kan Kata dokternya Oh iya Nah dokternya kira tuh Penenangnya Atau obat biusnya tuh gak cukup Tapi dia yakin banget Pada saat itu Dia bukan gak dikasih obat bius Tapi dia memang sempat Jalan-jalan Ke surga dan neraka Nah luar biasa juga Dia menyadari Kenapa dia dikasih kesempatan kedua Karena dia baru tahu Atau dia baru sadar Selama hidupnya itu Dia sebagai seorang dokter Khususnya dokter spesialis jantung Dia itu cuma mengambil Keuntungan dari pasiennya Jadi setiap ada pasien datang ke dia Dia selalu bertanya kepada dirinya sendiri nih Apa kira-kira yang bisa diambil Dari orang ini Atau harta orang ini Bisa gak diambil pada saat itu Jadi dia gak ngelakuin pekerjaannya itu Dengan suka rela Dia gak ngelakuin Maksudnya Ngelakuinnya selalu kayak Dia harus untung gitu Dia gak mau Kalo ngerjain orang itu Atau nanganin pasien tersebut Dengan sepenuh hati Kalo dia gak sanggup Ngebayar dokter ini nih Ya itu udah Dia ngerasa bersalah banget Dia pantas masuk ke neraka Pada saat itu Karena ngelakuin hal ini Dan akhirnya Dia nulis buku Dan dia bertobat pada saat itu Kalo gue pribadi sih Ngedenger hal seperti ini Ya gimana ya Percaya gak percaya Kalo kalian sedih gimana nih Setelah mendengar rekaman Yang katanya rekaman dari neraka tersebut Kalian percaya gak Dengan keberadaan neraka Dan surga Bener-bener ada apa enggak Karena banyak yang komen Kalo bilang Belum ada orang yang bisa Mengunjungi neraka Sampai saat ini Sampai nantinya dibuka Gue sih gak mengerti Dengan hal-hal seperti itu ya Mungkin buat kalian Yang lebih mengerti Dengan kayak gitu Bisa langsung aja Kolom di kolom komentar Gimana sih sebenernya Pengertian dari neraka tersebut Karena gue kan harus Ngasih sumbernya yang dengan jelas Tapi buat kalian yang sudah berpengalaman Mungkin bisa komen di kolom komentar ya guys Nah itu dia Video hari ini Sangat menarik banget Pembahasan tentang neraka Gue sendiri sih Merinding Takut Dan percaya gak percaya Tapi thank you banget guys Untuk kalian yang selalu nonton video ini Dan selalu support channel ini guys Oh iya jangan lupa ya Klik tombol subscribe-nya Dan share video ini Ke temen-temen kalian See you guys In the next video Ciao Sampai jumpa